Komedian anti-sutisna atau yang kerap disapa Sule ini memang beberapa waktu ini menjadi pulsa perhatian netizen. Isu rumah tangga yang telah menimpa dirinya menjadikan komedian Astad Cimahi ini menunjukkan ketegaran di depan anak-anaknya. Ketegaran dan kedekatan itu dibuktikan saat Rizky Febian atau yang sering disapa Iki dan Putri datang ke acara ini talk show beberapa waktu lalu. Di acara tersebut Iki pun mencurahkan isi hatinya. Sebenarnya saya tuh tipikal orang yang gak bisa memperlihatkan rasa kasih sayang ya. Kamu agak cuek gitu sebenarnya ya. Sebenarnya tapi memperhatikannya lebih-lebih sebenarnya. Apalagi kalau sampai ada yang menyinggung ke keluarga saya. Sampai ada yang mungkin kasarnya itu mengotak-ngatik keluarga saya lah. Ya saya masih sangat tersinggung. Cuma saya gak begitu memperlihatkan. Nah kalau tujuan dari postingan ini sih sebenarnya saya ingin memperlihatkan gitu loh. Kalau dengan pekerjaan saya yang alhamdulillah sekarang ada gitu loh. Ya Iki ngerasa memang jadi gak bisa dekat sama adek-adek. Dan Iki ngerasa memang Iki gak bisa kayak kakak-kakak lainnya. Ketika mereka minta waktu mereka selalu ada. Mereka ketika adeknya mungkin minta curhat mereka selalu ada. Tapi Iki belum bisa seperti itu. Dan itu yang Iki rasakan ketika Iki masih kecil menanyakan kepada ayah. Ayah kenapa jarang pulang. Dan ayah gak bisa ngejawab waktu itu ya karena mungkin ngerasa sulit untuk menjawabnya gimana. Dan akhirnya Iki ngerasain itu semua sulit. Karena memang harus seperti ini pekerjaan Iki. Tapi yang Iki kasih pengertian ke mereka dan yang Iki lakuin semuanya kan karena untuk keluarga semuanya. Video yang telah diunggah sejak 12 September lalu ini telah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali sehari setelah diunggah. Dan telah menduduki posisi ketiga trending YouTube. Bukan hanya itu, banyaknya komentar positif dan support pun meramaikan kolom komentar video ini.